Orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama, dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup ini. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasah. Jadi Nabi itu unik, beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngerumah tabure, roh, amar, suheb. As-sabu sufah itu dirawat Nabi semua, itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang gak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahli sufah. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru, kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli sufah. Sikan cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, Ya Isa, makanan jatah saya dimana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi, kamu salah Aisyah? Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngentikan. Ya kalau mukhotobnya lelaki ya kira-kira begini. Herta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC, jadi kotoran, atau punya pakaian mewah, nanti rusak. Ada yang kamu sodakokan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut. Di sodakokan kemecit 50 juta, yaitu yang abadi cari suatu saat bangkrut. Dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sodakok itu apa? Ya sodakok itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak bilang sodakok itu muras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir rumah Tawa. Sehingga Syed Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih. Itu beliau bilang gini. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak. Wah, pengumis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengumis profesi ya. Mungkin kita agak-agak enak hari zaman akhir itu ada pengumis apa? Profesi jadi repot. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.